Pembusuran, sekaligus korban pemukulan dari sampel BP, Polri. Di sana, di saat saya membintikin ibu-ibu, di sana keadaannya sudah sangat kerodit. Teman saya sudah ditarik sampel BP, sudah dipukul dengan rotan. Untungnya ada bapak TNI yang menyeramatkan dia. Mungkin kalau tidak ada bapak TNI, saya nggak tahu nasib teman saya. Dan saya sendiri ditarik oleh ibu-ibu, dan di sana saya diijak, dan ibu-ibu yang membawa, anak pun juga sama. Oleh sampel BP dan Polri. Dan konteks ini tergantung dengan sampel BP juga kan? Dan di situ, saya ditarik oleh sampel BP dan Polri juga ke dalam bus. Dan bahkan teman-teman saya, keos, dimasukkan ke dalam, ya bukan keos ya. Mungkin mereka melihat ibu-ibu sudah terdesak, bisa biaya cikir, didempat oleh sampel BP dan Polri. Ini menyelamatkan ibu-ibunya. Tetapi dia bukan yang menyelamatkan, cuma dipukul. Dipukul jelas oleh sampel BP dan Polri. Dengan rotan. Senjata ampunnya. Ya, jelas lho. Jelas, sampai dimasukkan dalam sampel BP, bahkan banyak luka-luka luka akibat, akibat rotan dan injak-injakan. Kalau di sini juga tidak ada pengerasa fisik, itu sangat berlaku. Firman, nama saya Firman. Saya cukup, Pak Firman. Iya, kita pahami. Rotan juga nggak ada, Pak. Saya lihat. Baru ini saya lihat, aturannya ada rame di media. Ini nggak ada, Pak. Nah, medianya udah menunggu ya? Tuh, tapi salah. Aku baru dengar di sini. Saya konsisten apa yang saya bilang. Kalau itu memang terbukti, saya detik ini juga siap. Mundur. Tapi benar, musti akurasi. Oke, Pak. Finsumnya ada. Terima kasih, Pak. Oke, Pak-Ibu.